Tentang penekapan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan takut kepada intimidasi, jangan takut kepada kekuasaan, karena kekuasaan itu tidak langgang. Dan sebagai bentuk kewaspadaan kita, guna melawan berbagai bentuk manipolitik dan intimidasi, marilah kita secara simbolis serentak memukul 10.000 kentongan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional kita untuk negara kita ini. Pemilu biarin gembira gitu masuk, terus siapa yang dipilih. Kalau ibu sih memilihnya yang ganteng, yang pintar, yang simpatik, yang ibu pilih, terus pada pintar. Jangan yang namanya terus kesengsem, lihat pengalamannya, lihat pengalaman politiknya. Jadi dibandingkan, debat pada nonton ya. Coba pikir, ya kalau ibu terpilihnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud, mau ikut siapa yuk? Sudah bersama saya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bu Mega, terima kasih sekali. Lama sekali saya minta wawancara dengan Bu Mega, dan baru kali ini bisa terpenuhi di tengah kesibukan Bu Mega. Jadi sekali lagi Bu Mega, terima kasih banyak. Sebenarnya saya belum terlambat sih, kalau saya bilang 23 Januari kan Bu Mega ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Mega. Sebetulnya sih, jadi tambah umurnya, udah liwat. Tapi jadi berapa tahun ini Bu Mega? 7-7. Wow, nggak kelihatan loh? Nggak kelihatan. Jadi saudaranya 0-0-7. James Bond. Banyak bilang Bu Mega ini awet muda loh. Maksud, saya nggak merasa ya. Mungkin turunan. Bu Mega, kalau saya pengen ngobrol, yang juga menarik perhatian tuh Bu Mega, waktu kampanye di Bandung, ada video yang begitu viral dan banyak ditonton. Karena untuk pertama kalian melihat Ibu Mega joget di panggung. Bukan menari kaleng-kaleng kayaknya nih. Bu, kalau di panggung kemana, tapi sebenarnya ceritanya gimana tuh? Berani banget kakak Seleng ngajak Bu Mega nari. Udah, ya mana saya tahu orang saya kaget. Tadinya saya pikir mau ke Mbak Atiko. Saya udah mikirnya, oh pasti Atiko lah. Eh kok tau-tau ke saya gitu. Ibu abang tahu lagu-lagu seleng? Nggak. Makanya waktu saya ditanya, itu judulnya apa? Apa tuh Sakit Hati, Sakit Hati ya? Iya. Itu judulnya Orkes Sakit Hati. Oh. Kau ingkari janji, itu. Oh gitu ya? Bagus juga ya. Artinya ada juga tuh yang bener ya. Iyalah. Jadi sudah kuberikan kebebasan, tapi ternyata kau ingkari janji. Iya dong. Pas banget ya? Iyalah. Padahal Ibu nggak janjian tuh? Eh ngapain pakai, apa tuh namanya, kayak dirancang-rancang gitu. Enggak. Saya melihat Ibu waktu itu ketemu dengan Paus Franciscus ya. Dan menjadi juri untuk Foundation Zayed Award. Zayed Award antara Paus Franciscus dengan Imam Besar Al-Azhar. Betul. Dan ketemu Paus, waktu itu kalau boleh dapet Ibu spil bocorannya, Ibu ngobrolin apa Bu? Ya, jadi sudah dirancang bahwa sebelum saya ceritakan dulu itu Foundation, karena saya sendiri juga tiba-tiba didatangi oleh sekjennya, datang maksudnya, untuk menyampaikan bahwa saya terpilih dari, jadi semuanya lima termasuk saya. Nah, tapi yang empat ini orang Barat ya, dan beragama ini, ada yang Kristen, ada Kardinal, tapi ada Rabai juga ya, Yahudi jadinya. Lalu kenapa saya yang dipilih? Saya sebenarnya dipilih oleh, ini Imam Besar, Masjid Al-Azhar, Profesor Sayyad ya. Nah, saya sendiri tentu bertanya, tidak mau buat saya, tidak mau asal terima. Nah, rupanya saya ternominasikan karena melihat perjuangan saya. Itu rupanya lama juga diikuti bahwa saya seorang perempuan yang konsisten, memperjuangkan perdamaian dunia dan juga memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh sebab itu, saya lalu dijadikan dan diterima, artinya antara Paus dan Imam Besar. Imam Besar. Nah, itu sehingga saya merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Apalagi saya satu-satunya kan dari Asia, sudah itu Islam, perempuan lagi. Nah, tapi waktu ketika ada hari, tiga harian, itu ketika kami dikumpulkan di Rome, untuk mulai melihat, itu ternyata banyak sekali yang terkumpulkan. Jadi nominasi? Ya, 140-an. Dari begitu banyak negara. Saya dapat informasi dari dalam Bu Mega, sebagai seorang juri yang hanya, bukan hanya, tapi menilai tinggal finalnya saja, Bu Mega itu sebenarnya bisa menilai di babak akhir. Tapi saya mendengar dari Panitia Al-Zaid, penghargaan Al-Zaid atau Al-Zaid Award ini, Bu Mega betul-betul stay dari pagi sampai selesai untuk melihat nominasi-nominasinya. Betul. Jadi padahal Bu Mega udah dibilang, gak apa-apa, istirahat aja di kamar. Oh, enggak. Karena saya betul-betul, karena merasa sebuah kehormatan, tapi juga karena itu kan begini permulaannya, kami dibagi dari 140 itu, tidak ini apa, oleh kesekjenan, dibagi dapat 15-15 dan kalau ada kelebihannya itu nanti diberikan sama yang lain, yang tidak dipilih-pilih, jadi kayak random saja begitu. Nah, lalu tentunya, tapi kami boleh melihat juga yang lain, tapi kami ada untuk supaya... Saling cross-check. Dan juga untuk mengerucutkan, itu akhirnya. Bu Mega sebagai juri, kan penerima Al-Zaid Awards ini, itu adalah organisasi Muslim Indonesia, NU, dan Muhammadiyah. Bu Mega juga ikut mendorong, karena ini menjadi organisasi pertama se-Asia yang bisa mendapatkan penghargaan bergensi ini. Bu Mega juga ikut mendorong dua organisasi ini. Justru yang mengusulkan, yang menurut saya malah saya jadi tertawa, itu Bapak Ramos Horta. Kalau untuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saya mengatakan bahwa mereka itu betul-betul berdiri juga ketika kami berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Dengan hal-hal tentunya yang platformnya berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah pasti Indonesia merdeka dan untuk menyejahterakan rakyat sampai hari ini.